KOMISI 10 DPRR menilai pendidikan karakter anak harus dilakukan dari keluarga dan lingkungan serta bisa dimulai dari pendidikan anak usia dini atau paut, diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik. Anggota Komisi 10 DPRR Ledia Hanifa Amalia yang ditemui usai rapat paripurna pembukaan masa sidang 3 2017-2018 di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan sekolah dan tenaga pendidik harus bisa memiliki sistem pendidikan yang komprehensif, bukan hanya teori pendidikan yang hanya ditanamkan kepada para pelajar. Orang tua harus menjadi role model, harus menjadi contoh. Nah demikian juga ketika kemudian anak masuk sekolah, orang dewasa yang ada di sekolah, baik itu pendidik maupun tenaga pendidikannya harus bisa menjadi role model dan memiliki sebuah sistem pendidikan yang komprehensif. Karena jika hanya teori saja, yang ada seperti sekarang. Nah yang kita inginkan adalah bagaimana pendidikan karakter itu terinternalisasi dalam diri. Selama ini memang kita baru kognitifnya aja, belum sampai ke afeksinya, belum sampai pada psikomotornya, prakteknya seperti apa. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPRR Muhammad Suryo Alam yang menilai perlu ada kesepakatan semua pihak untuk bisa membentuk karakter pendidikan agar anak memiliki kepribadian yang baik. Ini adalah pemahaman para orang tua wali murid dan juga pemahaman tentu pemantra kepada siswa. Pada guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ya mendidik, dalam arti begini, kan sekarang banyak kasus, banyak guru itu takut khawatir kalau mendidik itu menjadi dikomplain oleh para orang tua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.